Kecelakaan dan kematian pekerja bisa terjadi kapan saja. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekda Kota Tasikmalaya, Dr. Randes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI, saat membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi di Aula Balai Kota Tasikmalaya. Kecelakaan dan kematian pekerja bisa terjadi kapan saja. Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya dan Asosiasi Jasa Konstruksi Kota Tasikmalaya. Pada sambutannya, Sekda Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa kecelakaan dan kematian bisa terjadi kapan saja. Sehingga, jika terjadi sesuatu pada pekerja dan sudah diikutkan pada program ini, maka akan meringankan beban perusahaan pemberi kerjanya. Selain itu, menurutnya hal ini dapat digunakan pula untuk melakukan pengawasan ketaatan perusahaan konstruksi seperti dalam proses lelang atau tender saat pendaftaran bisa menjadi syarat lelang proyek atau perizinan pembangunannya. Tadi saya minta bagaimana memastikan bahwa hak itu bisa diperoleh oleh pegawai dengan aturan yang ada. Jadi kan, apakah misalnya itu harus dipersyaratkan dalam kontrak, apakah itu harus dipersyaratkan dalam proses lelang, nah ini kan itu silahkan digaji sehingga pemerintah Kota Tasikmalaya berharap bahwa kewajiban itu dipenuhi. Karena apalagi pekerjaan dan jasa konstruksi kan juga pekerjaan yang beresiko. Jadi kita tidak tahu, bisa saja ada pekerja yang selaka, ada yang ini, nah ini kan siapa yang harus menanggung pada saat mereka. Apalagi sampai misalnya si pekerja itu sekian bulan dia itu bisa bekerja. Bagaimana penghasilan keluarganya, bagaimana. Nah, melalui program ini, insya Allah itu akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, cuman emang perusahaannya harus mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan perlindungan. Dan saya pikir, dianya juga tidak besar, perusahaannya lah, tadi kayak misalnya kegiatan proyek 100 juta itu cuman bayar 240 ribu untuk meng-cover pegawai sampai 10 orang. Nah, itu kan saya pikir tidak jadi beban yang berat untuk si perusahaannya gitu, tapi manfaatnya juga besar. Nah, kalau misalnya tenaga kerjanya ada yang keserahkan, apalagi sampai meninggal. Nah, karena kalau itu tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS, kebayang si perusahaan itu harus mengurusin itu, dia bisa keluar jauh lebih besar dari nilai proyeknya gitu. Jadi, kita berharap mudah-mudahan bisa didukung oleh semua melalui desiminasi ini terbangun kesadaran bersama, kesepamahaman, kemudian itu bisa kita didaftarkan itu bersama. Dan pemerintah Kota Sikmalaya juga menurut arahan Pak Wali, kita tidak hanya berharap di sektor jasa konsumsi, tapi di semua sektor swasta, tenaga kerjanya, itu bisa diberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih telah menonton!